Halo, jumpa lagi dengan saya, host Emil Mahmud Zah dalam program podcast tamu kita, Tribun Panang.com, Tribun Network Kali ini kita kembali menghadirkan tamu-tamu kita yang sangat spesial dan orang-orang penting dan hebat dan sedikit berbeda dalam program kali ini kita menghadirkan seorang sosok mahasiswi nanti kita akan kenal lebih jauh dia adalah ketua perhimpunan mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Padang benar, adik Selta ya silahkan disapa dulu Halo, rekan-rekan Tribuners dimanapun berada Proek Leset Patria Ya, luar biasa Baik, saya panggil selta aja ya Ini menarik nih kehadiran mahasiswa di program tamu kita biasa ini orang-orangnya sekelas penjabat atau orang penting atau akademisi atau pengusaha ini mahasiswa ini menarik ini berkenaan dengan kehadiran singkatannya aja disebut PMKRI ya atau Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Padang bisa saya jelaskan sekilas tentang PMKRI Baik, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia itu adalah sebuah organisasi kemahasiswaan yang kemasyarakatan Katolik yang bergabung di organisasi kepemudaan dimana ada di dalamnya pengkaderan pembinaan kader-kader untuk mempersiapkan generasi bangsa khususnya mahasiswa Katolik Iya Baik Untuk Selta sendiri gabung itu memang ketika sudah mahasiswa atau memang sebelumnya sudah ada mengetahui tentang Kalau saya sendiri seperti dari namanya sendiri kita tahu bahwa PMKRI adalah Perhimpunan Mahasiswa jadi kita harus dulu menjadi mahasiswa baru bisa bergabung di PMKRI dan kalau saya sendiri bergabung di PMKRI itu sekitar semester 2 masuk perkuliahan Sekarang perkuliahan sudah semester berapa? Saya sekarang sudah semester akhir Ya akhirnya sudah hampir ya Ya mudah-mudahan segera dan lancar ya lebih sudah Baik Lanjut di Padang sendiri itu anggotanya bisa berapa jumlah atau kegiatan seperti apa? Kalau di Padang sendiri anggotanya ada beberapa nih anggota ada anggota muda anggota biasa dan ada juga alumni-alumni Nah alumni-alumni kita sudah banyak sudah lebih ratusan dan kalau sekarang anggota yang aktif itu kita ada sekitar 20-an 30-an Aktif ya? Aktif Tapi kalau di seluruhannya seluruhannya sudah mencapai berapa? Sekitaran 200-an Oh luar biasa banyak ya Kontribusi mereka sejauh ini seperti apa? Yang baik yang di dalam atau yang di luar? Kalau kontribusi mereka sampai sekarang cukup baik cukup selalu mendukung program-program yang dilaksanakan oleh pengurus baik itu anggota penyatu atau alumni-alumni kami juga selalu mendukung kami baik di dalam segi material dan juga moral juga mereka selalu mendukung dan support kami Baik Salta sendiri terpilih atau dipercaya oleh teman-teman sebagai ketua atau prosesnya seperti apa kemarin? Kalau untuk prosesnya kita ada kalau di cabang kita ada rapat umum anggota cabang itu merupakan rapat tertinggi di cabang untuk menentukan anggotanya untuk menentukan pemilihan pengurusnya pemilihan ketua presidiumnya kalau kita di PMKRI kita memakai istilahnya ketua presidium jadi kita menjalani itu semuanya ada sidangnya sidang pembukaan dan juga ada pelantikannya berbagai proses sudah kita lalui di rapat umum anggota cabang situlah kita dipilih ya berarti terpilih secara aklamasi atau memang secara demokratis pemilihan dengan bersaing beberapa calon secara demokratis kita kemarin ada dua calon yang unggul selta ya selamat itu sudah periode yang tahun memasuki yang ke tahun keberapa kita di PMKRI cabang padang itu satu periode nya satu tahun jadi ini sudah mau akhir periode berarti mau musyawarah lagi apa lagi baik tadi saya balik lagi ke program program dari kepengurusan apa saja yang jangka panjang sudah hampir setahun bisa digelas balik lagi selama setahun kita kalau program kerja kita adalah ada sistem pengkaderan kita sebagai organisasi kemasiswaan organisasi pengkaderan tidak terlepas dari namanya pengkaderan dan sekarang pun kita lagi berjalan istilahnya masa bimbingan itu pengkaderan juga dan kita juga ada kalau misalnya ada kegiatan 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 event-event di luar seperti kemarin ada Rakernas ada MPA di tingkat pusat kita juga ikut untuk program-programnya sendiri program-program kerja yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang itu sudah terstruktur ada pengkaderan ada juga fraternitasnya yang istilahnya persaudaraan bagaimana sesama kader itu saling saling akrab akrab satu sama lain bagaimana membina hubungan keakraban itu itu ada juga brokernya di bidang pengembangan organisasi ada juga germas gerakan kemasyarakatan seperti kemarin waktu gempas Cianjur kita turun ke jalan untuk meminta bantuan dan kita kirimkan ke teman-teman kita yang di Cianjur ini menarik yang eksternal yang dalam waktu dekat kegiatannya apa kalau kegiatan kita di dalam waktu dekat ini akan ada masa bimbingan dan ada juga pelatihan jurnalistik ya pelatihan jurnalistik untuk teman-teman se-regio Sumatera itu juga merupakan pendidikan non-formal di PMKRI nanti pematerinya sudah pilihan sudah ada ya oleh teman-teman penitian sampai sekarang sudah ada termasuk juga salah satu dari tribun dan juga ada beberapa lagi di ya terima kasih atas kepercayaan dan apresiasinya Asal Taya ya mudah-mudahan kita nanti bergabung dengan menurut secara itu mungkin di sudah hampir nih di penghujung obrolan kita pertanyaan kuncinya mungkin gini dalam lingkungan yang kita perlu harmonisasi seperti di Padang ya kehadiran PKMRI itu menurut Selatan dan teman-teman itu apakah bisa berjalan secara ya adaptif dan harmonis silahkan kalau sampai sekarang kehadiran PMKRI di Padang cukup harmonis dengan juga berselering berkolaborasi dengan teman-teman Cipayung lain dengan teman-teman OKP yang lain jadi kita pun saling berjalan bergandengan tangan untuk mencapai visi dan misi tujuan organisasi kita ada tipsnya sedikit dong bisa dengan dalam lingkungan yang heterogen homogen bisa menerapkan apa ya kebersamaan itu ya mungkin bisa tips untuk bagi tribuners juga yang lain kalau kita biasanya untuk kita PMKRI Cabang Padang kita biasanya berkoordinasi dengan berkolaborasi dengan teman-teman seperti teman-teman mahasiswa himpenan mahasiswa Islam seperti ada buka bersama ada kegiatan-kegiatan sosial lainnya kita sering berdiskusi berdiskusi begitu baik Salta ini tribuners ini perbincangan walaupun relatif singkat tapi mudah-mudahan ini ada hal-hal yang bisa dipetik manfaat dari sini power pointnya dan tribuners semuanya sebelum kita akhiri perbincangan tamu kita dengan Selta Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Padang jangan lupa klik Youtube Tribun Padang Official dan Tribun Padang Instagram juga TikTok dan Facebook saya akhiri salam sampai jumpa sub indo by broth3rmax